jadi aku tuh beli mainan kayak gini tujuannya itu biar si bintang itu bisa buka, bisa masang terus bisa disuruh jadi dia merespon yang kita suruh, nah kayak gitu jadi buat bunda-bunda yang anaknya telat bicara, kalian bisa pakai tips caranya aku, jadi disini aku beli mainan kayak gini terus kita bisa terapi tiup, sama terapi nyedot minuman terusnya lagi sama sehari-hari itu kita-kita ngobrol ngobrolnya itu bener-bener kayak kita itu ngomongnya itu diulang, dijelas yang jelas, jangan dicedal-cedalin, misal susu roti, roti nah kayak gitu jadi sehari-hari itu si bintang itu aku selalu ngajarin dia bukan ngajarin ya, lebih ngajak ngomong, kadang kita kesal ya si bintang itu diajak ngomong belum nyambung cuman aku itu gak pantang menyerah, jadi kalau ngomong itu harus aku ulang-ulang misal susu susu nah bener-bener kayak ngomong yang kita kencengin terus kayak mulutnya itu ngebukanya itu bener-bener mangap terus gak kita cedal-cedalin biasanya kan kita suka gak sadar ya cucu padahal itu gak boleh jadi kita harus bilang susu nah kayak gitu nah terus yang lagi si bintang itu aku terapi tiup jadi disini kalian bisa lihat aktivitas bintang sehari-hari usaha aku biar si bintang itu bisa komunikasi jadi buat semuanya doain bintang biar si bintang itu bisa cepat ngobrol ngomong kayak yang lainnya tapi aku yakin sih insyaallah si bintang itu bisa ngomong dengan lancar kayak yang lainnya nah kayak gitu perlu ibu-ibu ketahui ya perkembangan anak itu beda-beda gak mau ngasih tau aja ke kalian kalian itu tetap tenang aku juga nenangin diri aku sendiri tetapi aku terus berusaha gimana caranya si bintang itu bisa cepat ngomong jadi pokoknya tonton video bintang sampai selesai ya terima kasih sini buka angka tujuh itu angka tujuh masukin sini pasang 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 lagi pasang lagi pasang lagi anak pinter pasang 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 pinter pasang pasang ini angka sini pasang sini pasang coba pasang pasangin gini pasang pintar hore hore angka empat pasang angka empat pasang sini pasang sini pasang kesini pasang dulu nak pasang hore pintar sekarang angka tiga angka tiga angka tiga pasang pasang sini nak sini sini pasang hore pintar pintar ini angka dua pasang kesini pasang pasang coba pasang sama bintang pasang dong hore hebat ini angka satu pasang kesini pasang sama bintang pasang pasang bantuin sini sama bunah dibantuin hore hore pintar nah jadi gitu ya kita itu melatih ngobong sama si bintang biar si bintang itu ada responnya soalnya anak kecil itu bener-bener kayak flash disk kosong gimana kita mau ngisinya kayak gimana jadi bismillah aja sama berdoa semoga si bintang itu cepet ngobrol nah kayak gitu tiup lagi tiup 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 lagi gini dong lagi lagi tiup lagi tiup 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 Iya Eh Hih Hih hai 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 ini itu huruf ini huruf apa oh pinter itu huruf ha itu huruf eh ini huruf apa ini huruf ini huruf D ini huruf ini huruf ini huruf ini huruf G ini huruf apa ini tadi kamu bilangnya huruf K ini huruf Pinter C ini huruf ini huruf M huruf M H D masukin mana B Y itu namanya huruf Y ya ini X tadi didek bilang X-nya udah benar X huruf X huruf hanya di atas X Ini huruf apa? E Pintar Nah selain terapi tiup Terapi dengan media mainan Terus terapi dengan menyedot minuman Dan ini adalah terapi yang perlu kalian terapin di kehidupan sehari-hari ke anak kalian Jadi anak kalian itu perlu keluar rumah Perlu main Jadi awalnya itu aku gak pernah keluar rumah Cuman berhubung aku udah sadar Umur bintang udah 23 Cuman dia itu kurang berinteraksi Jadi aku ajak main biar dia itu main dengan temen-temennya Terus dia bisa ngobrol dengan temen-temennya Terusnya lagi dia bisa bersosialisasi Jadi dia tuh tau rasanya mainannya direbut Atau dia itu ngerebut balik mainannya Jadi diajarkan biar itu tau kayak gini rasanya Dan dilarang yang dilarang mana yang gak yang diperbolehin mana Jadi biar anak itu tau Nah kayak gitu Nah semoga si bintang itu gak lama lagi bisa ngomong bisa ngobrol Kayak yang lainnya Nah buat kalian yang anaknya juga belum bisa ngomong Kalian itu perlu melakukan apa yang aku lakuin Jadi kalian itu harus sabar Harus rajin Harus semangat Gak boleh putus asa Demi kalian bisa melihat anak kalian itu berbicara Jadi buat kalian yang uangnya banyak Kalian juga bisa terapi Bicara dengan konsultasi ke dokter Bisa ke dokter spesialis tumbuh kembang anak Nah kayak gitu Nah terima kasih udah nonton video ini Sampai selesai Pokoknya jangan lupa di like Comment dan subscribe Terima kasih Terima kasih